Informasi pertama saudara Partai Gerindra membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian hanya 34. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Undang-Undang tersebut seharusnya dapat disesuaikan tak terpaku pada jumlah pos kementerian. Menurut Muzani, revisi Undang-Undang Kementerian Negara dimungkinkan karena setiap presiden menghadapi tantangan dan masalah yang berbeda. Sementara soal siapa nama-nama calon menteri, Ahmad Muzani menyatakan tidak tahu. Namun ia mengakui ada beberapa kader Gerindra yang diminta menjadi menteri. Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya Undang-Undang Kementerian itu harusnya bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur. Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Memang semakin dekat dengan Oktober, saya kira pembicaraan itu ada. Tetapi saya tidak tahu, terus terang, karena itu hak dan domen presiden terpilih. Tapi kalau dari Gerindra sendiri, Pak, potensi nama yang sudah ada? Ya, ada. Ada yang diminta, yang semua ada. Tetapi segaligus, saya tidak tahu siapa yang diminta, siapa yang diharapkan. Dan saya tidak tahu, karena itu hak dan domen presiden terpilih. Usulan mengubah Undang-Undang Kementerian Negara telah masuk proses legislasi nasional yang diusulkan DPR sejak 17 Desember 2019 lalu. Namun, jika mengacu pada proses revisinya, RUU Kementerian Negara masih dalam tahap pembahasan. DPR pun tidak mengunggah draft RUU perubahan. Sejak era reformasi, setiap presiden memiliki jumlah menteri berbeda-beda. Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur memiliki 35 menteri. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kabinet Gotong Royong memiliki 30 menteri. Jumlah 30 menteri ini menjadikan Kabinet Megawati paling ramping. Lalu Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 34 menteri. Undang-Undang Kementerian Negara mulai berlaku di era Presiden SPY. Saat menjabat Presiden RI, Jokowi Dodo membentuk Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju hingga saat ini. Di dua periode kemimpinan Jokowi, jumlah menterinya ada 34. berni jejungan기 di jumlah menteri.